Nisbu Sa'ban Dalam Al-Quran disebutkan Fihad Tufraqulullah Amrin Hakim Padahal ini kemudian dipisah-pisahkan Beragam hal-hal yang terkait Dengan urusan kita ini Dan Rasulullah SAW mengatakan Bahwa pada Nisbu Sa'ban itu seluruh amal-amal Manusia itu naik Kesisi Allah SWT Dan aku mencintai Berpuasa dalam keadaan itu Ini menjadi sesuatu yang Sangat penting Hal yang luar biasa Nisbu Sa'ban Jadi ada dua Aiden selil malaikah itu Ada dua aid Aid Laylatul Nisbu Min Sa'ban Wal Laylatul Qadar Sebagian ulama Mengatakan bahwa Malam Nisbu Sa'ban itu malam perhitungan Atas seluruh kemudian Tindakan dan berlaku kita Dan malam kadar itu Berdasarkan itu Malam kadar itu Kemudian menetapkan Takdir kita Jadi takdir itu Menetapkan berdasarkan Kemudian amal-amal kita Karena itu bahwa kita Di antara anjurannya Tentu kita Nyamput malam itu Dengan Sebelumnya berpuasa Dan kemudian Kita dianjurkan juga Untuk membaca Itu beragam doa Khususnya doa Muda Wudz Itu di kitab Mafatihul Junan Itu bisa kita Temukan doa Itu yang sangat luar biasa Muda Wudz Di samping Tentu saja Bahwa Di penghujung malam Dari Nusuf Sa'ban Itu Itu wiladah Atau maulid Dari Putra Rasulullah S.A.W Yang disebut dengan Al-Mahdi Ini yang kemudian Sekarang akan Menegakkan keadilan Di muka bumi ini Setelah muka bumi ini Dipenuhi dengan Beragam kegelapan Kita berharap tentu Memanfaatkan Malam-malam utama itu Dengan beragam Hal-hal yang baik Dengan Untuk sodaka Berpuasa Dengan Kemudian Baca Ayat Allah Mendekatkan diri kita Secara Hanya kepada Allah Dan memanjatkan Tentu saja Beragam doa-doa Yang tamah Di malam itu Dan bahkan Dianjurkan kita Untuk menghidupkan Malam itu Dengan ibadah Sebagaimana Dalam hadis Rasulullah S.A.W Meng'ahiyah Nusuf min sya'ban Bahwa Orang yang Hidupkan malam Nusuf min sya'ban itu Maka Allah Hidupkan hati Mereka Di saat Allah Mematikan hati Hamba-hamba Mungkin satu kesempatan Kita Meng'anfaatkan Insya'Allah Dan mudah-mudahan Allah S.W.T. Membukakan Tirai Di batin kita ini Membersihkan Beragam kotoran Sehingga Batin kita Menjadi cernih Bagaikan telaga Yang siap Menampung curahan Ilahiyah Kita akhiri Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arifna Nafsak Fa'ilam ta'arifna Nafsak Lama arif rasulak Allahumma arifna Rasulak Fa'ilam ta'arifna Rasulak Lama arif hudjatak Allahumma arifna Hudjatak Fa'ilam ta'arifna Hudjatak Dallana Andinina Wa la tuzikulubana Ba'da izharitana Ya arhamarachimin Wa sallallahu ala sallina Muhammadin wa ala tahririn Wa alhamdulillah Rabbil alamin